Halo adik-adik, dimana saja berada, kita berjumpa kembali bersama Kang Didin dan aku si Mona. Dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Millenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah pada hari ini Kang Didin menjumpai adik-adik di rumah dan teman-teman di seluruh Indonesia. Kang Didin. Apa? Kira-kira hari ini mau mendongeng tentang apa ya? Tentang sebuah kejujuran. Wah, jujur? Iya, kejujuran. Kejujuran maksudnya apa? Maksudnya adalah orang itu harus jujur. Kenapa harus jujur Kang Didin? Teman-teman juga ingin tahu kenapa mesti jujur. Nah, adik-adik di rumah kita dimanapun berada, kalian harus jujur. Kita semua harus jujur. Ya, 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 kenapa Kang Didin? Karena kejujuran itu akan menjadikan diri kita dan adik-adik semua menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia? Loh, jadi bingung nih. Tadi kita harus jujur supaya kita menjadi orang yang mulia. Jadi jujur itu mulia. Iya, orang yang jujur itu akan menjadi mulia. Seperti dongeng yang akan Kang Didin sampaikan kali ini. Judulnya tentang apa? Tentang pencari kayu yang jujur. Oh, pencari kayu yang jujur. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan dongeng dengan sebuah judul. Pencari kayu yang jujur. Selamat menyaksikan. Oke, oke. Hai, adik-adik bermacam profesi. Ada dokter, ada polisi, dan juga TNI. Bapak, ibu, guru mengajar di sekolahmu. Juga ada yang berprofesi pencari kayu. Nah, adik-adik ada orang yang mata pencariannya mencari kayu bakar di hutan. Pohon yang tinggi di hutan ketika musim panas, kayu-kayunya menjadi kering. Nah, kayu yang kering bisa digunakan sebagai kayu bakar buat masak. Masak air, masak sayuran, menanak nasi. Pokoknya kayu yang kering berguna sekali. Suatu pagi, ada seorang pemuda. Dia itu hidupnya miskin. Tetapi dia sangat sayang sama ibunya. Pemuda itu setiap pagi dengan semangat, Dengan tenaga yang masih kuat. Dia berangkat ke hutan. Tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan sama-sama. Eh, si pencari kayu itu memiliki seorang ibu yang sudah tua. Tetapi, walaupun sudah tua, pendengarannya semakin berkurang. Pencari kayu itu sangat menyayangi ibunya. Pagi itu, sang pencari kayu pergi ke hutan. Ya, mencari kayu bakar. Menggunakan caping. Dan juga membawa kampak. Kampak warisan dari sang ayah yang sudah lama meninggal dunia. Hari ini, aku harus mencari kayu bakar yang lebih banyak lagi. Supaya aku jual ke pasar, mendapatkan uang yang banyak. Dan membeli beras, membeli lauk pahuk, juga sayur mayur. Ya, pencari kayu itu ingin membahagiakan orang tuanya. Dengan membawa satu kampak, dia manjat mohon. Eh, banyak ranting-ranting yang kering, teman-teman. Itu lihat. Semoga hari ini, aku harus lebih banyak mendapatkan ranting kayu. Dan juga kayu bakar yang besar-besar. Eh, dia naik, teman-teman. Ah, banyak sekali semut. Tetapi, walaupun banyak semut yang menggigit kulitnya. Pencari kayu bakar itu tetap semangat. Dia ambil kampaknya. Ini kayunya bagus. Kayunya, wah harganya bisa mahal nih. Sang pencari kayu bakar, dia bergembira. Karena hari itu, ranting-ranting yang pada kering, sungguh sangat berlimpah. Satu persatu ditariknya. Ah, berat sekali. Teman-teman, bantu yuk. Kita tarik kayunya. Tangannya begini sama-sama. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ternyata, pencari kayu mengumpulkan ranting-ranting yang kering. Sudah banyak. Dan, karena masih banyak kayu di atas sana, dia manjat lagi. Dan, kampaknya dihujamkan ke pohon. Namun sayang, karena tangannya licin, alhasil kampaknya terjatuh. Teman-teman, ternyata kampaknya terpental dan terjatuh ke dalam sungai. Ah, kampaku, aduh, di sebelah mana? Kampaku. Lalu, dengan tergesa-gesa, sang pencari kayu bakar turun dari atas mohon. Lalu, dia langsung loncat ke sungai itu. Aduh, aduh, di mana ini? Aduh, repot. Kalau seandainya kampaku hilang, aku tak bisa mencari kayu bakar lagi. Hanya ini, warisan yang paling berharga milik ayahku. Dia menyelam, tapi sayang, kampak kesayangannya tidak ditemukan. Hari berganti, dari pagi menuju siang. Dan, hari menjelang sore. Tapi, kampaknya tidak ditemukan. Aduh, bagaimana ini? Aduh, dia terus tanpa putus asa. Dan, ketika matahari akan terbenam, kampaknya belum juga ditemukan. Belum lagi, bajunya yang basah kuyuk. Dan, dia kebingungan teman-teman. Pasti dong bersedih. Akhirnya, sang pemuda pencari kayu bakar itu membawa hasil dari mencari kayunya. Hari itu, lumayan banyak. Tapi, bukannya tersenyum ketika pulang. Melainkan, dia sedih. Dia bingung. Seandainya, besok tidak ketemu. Nanti, kayu bakar ini mungkin yang terakhir yang aku bawa paling banyak. Karena, teman-teman. Kampakku hilang tak kemana. Aku cari ke kiri. Mencari ke kanan. Ke depan. Ke belakang. Bahkan ke atas. Kalau ke atas kan enggak mungkin ya. Aku ke sungai. Enggak ketemu juga. Teman-teman. Ada yang mau membantu aku enggak? Dia kebingungan. Kayu bakarnya dibawa ke rumah. Lalu disimpan pada tempat biasanya. Tetapi... Dia cemberut. Dia cemberut. Dia sedih. Bagaimana ini? Aduh, jadi bingung. Besok mau mencari kayu bakar. Tapi, kampaknya enggak ada. Aduh, apa aku pakai cara lain ya? Dia terus berpikir. Terkadang, dia meneteskan air mata. Karena, kampak itu sangat berharga teman-teman. Dengan kampak itu, dia bisa mengambil ranting pohon yang di atas. Lalu memotong ranting yang panjang. Dan, kayu bakar diikat. Hanya kampak itu senjatanya. Malam berlalu. Sang pencari kayu bakar. Dia gelisah saat tertidur. Yang dia bayangkan adalah kampak yang hilang. Tuh, aku jadi tak bisa tidur teman-teman. Gelisah. Besok, pagi-pagi aku harus ke hutan. Tapi, kampakku semoga tidak terbawa oleh arus air yang deras. Eh, ketika pagi terdengar suara. Eh, ayam jago berkokok. Dia langsung terbangun. Dan, dengan setengah berlari. Tepuk tangan sama-sama. Eh, dia ke sungai yang kemarin saat kampaknya terjatuh. Dan, akhirnya langsung dia berenang. Tidak seperti kalian ketika berenang asik. Tetapi, pemuda itu berenangnya mencari kampak. Dicarilah di pinggir sungai. Tidak ada. Ketengah sungai juga tidak ada. Aduh, repot. Aku jangan menyerah. Aku harus lebih semangat. Dicarilah lagi. Tapi, sungguh sangat disayang. Kampaknya tidak ditemukan juga. Alhasil, dia langsung ke darat. Dan, dia pun termenung menghadap ke sebelah kiri dari sungai. Dia membayangkan seandainya besok atau lusa kampaknya enggak ditemukan. Dia pasti tak bisa mencari kayu bakar sebanyak kemarin. Namun, ada seorang kakek-kakek yang melihat sang pemuda pencari kayu bakar itu bersedih. Kakek itu menyapa. Anak muda. Kakek, ada apa? Tidak seperti biasanya kau melamun. Biasanya kau selalu gembira. Kau selalu semangat mencari kayu bakar. Tapi, Mengapa bajumu basah? Kau juga melamun. Ada masalah apa? Ceritalah ke kakek. Kakek, Aku melamun. Aku lagi bingung, kek. Bingung apa? Kampak kesayanganku yang dari ayah jatuh ke sungai, kek. Sudah kau cari? Sudah. Bahkan dari kemarin aku mencarinya. Lalu, Aku cari ke kiri, ke kanan. Tak ada, kek. Baiklah. Kakek akan membantumu mencari kampak itu. Tapi, Di mana kek mencarinya? Ya, kita ke sungai sama-sama. Kakek bisa berenang. Kalau ditanya bisa berenang, Ya, kakek tidak bisa berenang. Tetapi, Kakek akan membantumu mencari kampak yang terjatuh. Semoga, Kakek berhasil menemukannya. Baik deh, kek. Eh, Teman-teman, Sang kakek dan juga pemuda pencari kayu itu dia langsung turun ke sungai. Dia membantu mencari kampak yang terjatuh ke sungai itu. Selang beberapa menit kemudian, Sang kakek berteriak, Anak muda, apakah ini kampak yang kau miliki? Ini adalah sebuah kampak. Teman-teman, Tahu gak apa yang diangkat? Oleh sang kakek, kampaknya terbuat dari emas. Coba, kek, aku lihat. Sang pemuda itu mendekati sang kakek. Tetapi, saat melihat kampak itu terbuat dari emas, mata sang pemuda terbelalak. Kakek, kek, ini kampak emas ya? Sepertinya begitu. Ini pasti milikmu. Bukan, kek. Bukan. Kampak milikku bukan terbuat dari emas. Tetapi, terbuat dari besi yang sudah tua. bahkan, bahkan warnanya juga sudah hitam. Karena kampak itu sudah berpuluh-puluh tahun digunakan oleh sang ayah saat mencari kayu bakar dan sekarang diwariskan kepada aku. Oh, begitu? Iya, kek. Jadi itu bukan milikku. Baiklah. Jika ini bukan milikmu, coba, kakek akan cari lagi ke sungai. Iya, kek. Sang kakek itu mencari lagi ke sebelah kiri. Shhh. Shhh. Ah, hei, anak muda. Hehehe. Kakek menemukan ini bukan emas. Melainkan ini kampak yang terbuat dari perak. pemuda itu tambah bengong. Kenapa sang kakek yang pertama menemukan kampak yang terbuat dari emas. Sedangkan yang kedua sang kakek menemukan kampak terbuat dari perak. Tetapi karena kejujuran pemuda itu dia mengatakan dengan tegas dia menolak. Mengapa? anak itu bukan miliknya. Kakek, itu bukan punya aku. Itu perak. Mana mungkin aku penghasilannya kecil, kek. Dari penjualan kayu bakar tak mencapai seratus atau dua ratus ribu. Bagaimana mungkin aku bisa membeli kampak yang terbuat dari perak. Jadi ini bukan milikmu? Bukan, kek. Sudah. kau bawa saja sebagai pengganti kampakmu yang hilang. Tapi, kek. Itu bukan milikku. Jadi aku tak boleh mengakuinya. Sudahlah. Bawa saja kampak ini untukmu sebagai hadiah dariku. Tidak, kek. Karena walaupun aku menjadi anak yang miskin, orangtuaku mengajarkan supaya menjadi pribadi yang jujur. Menjadi anak jujur itu hebat, kek. Anak muda, kalau seandainya kampak perak ini kau bawa, kau jual, kau bisa mendapatkan uang yang banyak. Tapi, kek, itu benar-benar bukan milikku. Aku takut untuk menerimanya. Kenapa masih takut? Karena itu bukan milikku, kek. Lagi-lagi, pemuda itu menolak pemberian sang kakek. karena kampak yang terbuat dari perak memang betul bukan miliknya. Baiklah, kalau seandainya begitu, kakek akan mencari lagi kampaknya. Iya, kek. Semoga yang ketiga kakek bisa menemukan kampak yang milikku asli. Dia itu terbuat dari besi yang biasa. Warnanya hitam, bahkan berkarat, kek. Kamu anak hebat. Wahai pemuda yang jujur. Memang, kek. Ibuku mengajarkan supaya terus jujur. Teman-teman di rumah juga pasti menjadi anak yang jujur. Iya, kan? Ayo, teman-teman. Kita menjadi pribadi yang jujur. Sang kakek kembali. dia menyelam ke sungai. Tapi ada yang aneh. Kakek itu tidak muncul beberapa menit. Sehingga sang pemuda itu ketakutan. Kek, jangan-jangan si kakek itu tenggelam teman-teman. Kakek, di mana? Selang beberapa menit pakek itu menepuk pundak si pemuda pencari kayu. Aduh, 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 kakek mengagetkanku saja. Aku jadi, jadi ketakutan. Anak muda, kali ini pasti ini milikmu. sang kakek itu mengangkat kampak yang sudah berwarna hitam dan juga berkarat. Nah, betul-betul kek. Itu kampak milikku kek. Itu aku bisa mengenalinya karena dia sudah berkarat. Tidak seperti tadi. Yang pertama kampaknya terbuat dari emas. yang kedua kampaknya terbuat dari apa tuh teman-teman peper perak. Nah, kalau ini benar. Terbuat dari besi biasa. Anak muda, iya kek. Ambillah kampak ini milikmu. Maksud kakek? Iya. ketiga kampak ini sekarang menjadi milikmu. Tidak kek. Aku akan mengambil satu kampak saja. Yang ini milikku. Yang terbuat dari besi biasa. Akan aku bawa. Tapi, gak usah pakai tapi. Kakek berikan tiga kampak ini akan menjadi milikmu. Teman-teman, ternyata kampak yang pertama terbuat dari emas, yang kedua dari perak, dan yang ketiganya yang milik sang pemuda. Itu diberikan langsung kepada pemuda tadi. Sehingga pemuda itu kebingungan. Keh, sepertinya mohon maaf keh, aku tidak bisa menerima pemberian kakek ini. Anak muda, kakek berikan dua kampak ini sebagai hadiah untukmu. Hadiah apa kek? Aku kan tidak ikut balap karung atau balap makan kerupuk. Anak muda, kamu adalah anak yang jujur. sudah selayaknya anak yang jujur akan mendapatkan kebaikan dan harus kakek berikan hadiah. Tapi kek, hadiah ini sungguh sangat mahal kek. Kejujuran itu lebih mahal dibanding emas dan perak. Jadi, teman-teman, sang kakek tadi memaksa pemuda pencari kayu itu untuk menerima dua buah kampak yang terbuat dari emas dan satunya terbuat dari perak. Karena hadiah kejujurannya dengan sangat berat hati, tetapi tentunya senang saat kakek itu menerangkan bahwa hadiah ini diberikan karena kejujurannya. Iya, pemuda itu langsung menerima dengan senyum manisnya. Baik, kakek akanku terima pemberian kakek. Tapi ingat, kau harus selalu bersikap jujur dimanapun kamu berada. Baik, kek, aku janji. Teman-teman juga janji yuk supaya kalian menjadi anak yang jujur. Aku berjanji. Eh, sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Aku berjanji. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku harus menjadi anak yang jujur. Karena jujur itu hebat. Bagus, bagus, bagus. Kakek angkat dua jempol untuk kamu dan juga teman-teman kamu dan teman-teman adik-adik semua yang di rumah supaya terus dan terus bersikap jujur. Teman-teman, ketika pemuda tadi menerima pemberian sang kakek, dua buah kampak yang terbuat dari emas dan perak, tak lama kemudian sang kakek itu menghilang. Shuk! Eh! 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 Spontan pemuda itu terkejut dan mencari dimana keberadaan sang kakek tadi. Kakek! Kakek! Dimana? Teman-teman tau kakek-kakek yang memberi hadiah ini gak? Kok dia menghilang? Aduh! Jangan-jangan! Jangan-jangan! Anak muda! Kakek! Dimana? Bawalah! Kampak emas dan juga kampak yang terbuat dari perak. Itu adalah buah dari kejujuranmu. Baik, kek! Terima kasih ya, kek! Baiklah! Pergilah! Kau temui ibumu, rawat ibumu dan teruslah menjadi anak yang jujur. Tak lama kemudian suara sang kakek lenyap. Apalagi tubuh sang kakek tak dilihatnya lagi oleh sang pemuda. Sang pemuda itu dengan gembira membawa hadiah kampak emas dan juga kampak perak serta kampak miliknya yang hilang. Sesampai di rumah dia ceritakan kepada sang ibunya yang sedang sakit. Lalu kampak itu dijual dan mendapatkan uang banyak pemuda itu membagikan uang dan beras kepada para tetangganya sebagai bentuk rasa syukur karena mendapatkan riski yang berlimpah. sejak saat itu sang pemuda lebih giat lagi mencari kayu bakar dan tetap menjadi pribadi yang jujur. Nah teman-teman di rumah ayo jadilah pribadi yang jujur seperti pemuda miskin pencari kayu tadi walaupun hidupnya miskin tetapi dia menjunjung tinggi supaya menjadi pribadi yang jujur sama-sama jujur katakan sama-sama jujur 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 siapa pengen jadi anak jujur katakan saya siapa pengen jadi anak jujur saya siapa pengen jadi anak jujur saya nah demikianlah Donging Kang Didin hari ini tentang pencari kayu yang jujur sampai jumpa wah hebat sekali ya Kang Didin teman-teman luar biasa beri tepuk tangan yang meriah untuk pemuda pencari kayu bakar yang jujur yeay sekarang Mona jadi pengen menjadi anak yang jujur dan sekali jujur tetap jujur teman-teman jadi anak yang jujur ya terus monari ini mau bernyanyi anak jujur lagunya yang disini senang tapi diganti liriknya menjadi disini jujur disana jujur dimana manaku harus jujur di rumah jujur sekolah jujur dimana manaku harus jujur la 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 Eh Yanji sama-sama yuk disini jujur disana jujur dimana manaku harus jujur di rumah jujur sekolah jujur dimana manaku harus jujur la 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 nah teman-teman semoga setelah mendengarkan dongeng hari ini kita belajar supaya menjadi pribadi yang jujur seperti pemuda pencari kayu bakar ya ayo jadi anak jujur mulai dari sekarang dan jangan lupa apaan ikuti ikuti terus acara dongeng anak bersama kang didin hanya di mata milenial indonesia tv matanya indonesia sampai jumpa dadah napanya gitu Terima kasih.